Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Bila Putri Dias Agreni, NPM 1631-09, kelas 4A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas BK di Semarang Saya akan menjelaskan tentang alat perakai yang saya buat, yaitu software TNI Alat ini dapat digunakan oleh siswa untuk mendalami materi transformasi, terutama dalam translasi dan dilatasi Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat perakai software TNI Yang pertama ada papannya, yaitu sebagai lapangan, kemudian ini sebagai bolanya, dan di sini ada kartu untuk petunjuk Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat perakai ini Untuk sumbu X dan Y, kita menggunakan arah kanan dan kiri sebagai sumbu X dan atas bawah sebagai sumbu Y Kemudian pada kartu, untuk kartu yang ada tanda T, berarti itu untuk translasi Kemudian untuk kartu seperti ini yang bertanda D, berarti ini untuk dilatasi Kemudian untuk kartu kuning itu bertanda bahwa pemain lawan tidak boleh bermain satu kali Kemudian jika kartu merah, berarti pemain lawan tidak boleh bermain dua kali Pertama, sebelum memulai permainan, saya akan membagikan kartu terlebih dahulu Kemudian, kedua pemain suite untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu Kemudian pemain pertama, memainkan T24, berarti translasi dengan X2 dan Y4 Kemudian pemain yang kedua T33, yang berarti translasi X3 dan Y3 Ke kanan tiga langkah dan ke atas tiga langkah Kemudian pemain pertama lagi T0-2, X0 dan Y-2 Berarti X-nya tetap dan Y-nya mundur dua langkah Kemudian kembali ke pemain dua D dengan skala dua Kemudian kembali ke pemain satu Pemain satu mengeluarkan kartu kuning Yang berarti pemain dua tidak boleh bermain satu kali Pemain satu mengeluarkan T13, yang berarti X1 dan Y3 Kemudian pemain dua bisa bermain kembali T33, translasi dengan X3 dan Y3 Karena bola keluar dari lapangan, berarti harus masuk dengan tiga langkah ke depan Kemudian dilanjutkan oleh pemain satu Pemain satu mengeluarkan kartu merah Sehingga pemain dua tidak bisa bermain dua kali Pemain satu mengeluarkan kartu T-1, 0 Mundur satu langkah pada X dan tetap pada Y Kemudian pemain satu mengeluarkan lagi T24 Dua langkah ke kanan dan empat langkah ke atas Karena kartu sudah habis dan belum ada yang menghasilkan gol Maka kita akan mengadakan penalti Kemudian saya akan membagikan kartu penalti Dan dimulai oleh pemain pertama terlebih dahulu T13, translasi 1, 3 Ke kanan satu dan ke atas tiga kali Karena memasuki gawang sehingga pemain satu mendapatkan satu gol Kemudian kita beralih ke pemain dua Tiga, tiga Tiga, tiga Tiga kali Dan ke atas tiga kali Karena tidak gol Maka pemain dua Dinyatakan kalah dengan skor 1, 0 Sekian penjelasan dari alat sobat TNI Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh